Modus tengah-tengah Jam 2 malam ngechat ceweknya Sayang tahajud yuk Beee Keren, keren Ngajak tahajud dia Begitu si cewek ngebaca Masya Allah Gak nyangka gua Di sekolah kayaknya nakal Tapi kok ngajak tahajutan Padahal aslinya dek Bukan tahajud nonton bola dia Ini modus mutawasitoh Modus tengah-tengah Nanti naik dia Modus mughalau goh Modus paling tinggi Modus maksimum Mau lulus SMA 2 Sayang Sebentar lagi kita lulus Kita akan terpisah jarak LDR Beee Apa sih LDR itu Long distance relationship Bahasanya kurang pinter Bahasa Inggrisnya LDRan Saya bakal kuliah ke Jogja Kamu kuliahnya di Papua Beee Jauh banget ya jaraknya Sayang Karena kita bakal terpisah jarak Yuk kita bikin bukti cinta Nah Buktikan cintamu padaku Ini jangan sekali-kali Kalau sudah kayak gitu Ingat adik-adik Remaja putri Para siswi Pak Ustadz ingatkan Modus Habis manis sepah dibuang Sakit terasa belakangan Coba ingat Coba ingat kata almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ Laki-laki jaman sekarang Punya slogan begini Aku lihat Aku dekat Aku pikat Aku dapat Aku sikat Aku minggat Bangsat Habis manis sepah dibuang Hati-hati Nah buat yang cowok-cowok Ingat Jangan nyakitin anak orang Fokus saja belajar Ini ada resep yang buat yang cowok-cowok Adik-adik para siswa Sukseskan diri anda Karena ngapa laki-laki emang Gak penting tampang Betul gak kira-kira Gak penting tampang Yang penting mapan bro Setuju gak kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'pun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilwahidilqohhar Ashadu anna ilaha illallahul malikul jabbar Wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sayyidul muhtar Allahumma saddi'ana nuril anwar Wa siril asrar Wa tiryakil aghyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina muhammadinil muhtar Wa alihil atahar Wa ashabihil akhyar Amma ba'du Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Yang terhormat Bapak Dr. Randas Haji Hendra Putra Semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur Allahumma Amin Yang saya hormati Wakil-wakil Kepala Sekolah Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru-guru kami Semoga beliau-beliau semua Senantiasa Mendapatkan rahmat dan barakah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Selanjutnya Yang kami banggakan Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Baik yang hadir pada kesempatan kali ini Maupun yang mengikuti secara daring Apa kabar? Sehat? Sudah sarapan belum? Belum Rasain masuk angin kalau belum Gak boleh malas ya Jaga kesehatan itu wajib Asyihatu khairum minal gina Karena sehat itu lebih baik daripada kaya Tapi mudah-mudahan berwasilah dengan pengajian Isra' wal mi'raj ini Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari virus Dalam bentuk apapun Allahumma Amin Betul kalau kata Pak Kepala Sekolah tadi Rajin-rajin Menjaga protokol kesehatan Termasuk menggunakan masker Cuma saya Minta izin Ceramahnya Gak pakai masker Karena kalau ceramah pakai masker Lama-lama Bau jigong Nanti saya keracunan jigong Saya sendiri Maka dari itu Pada kesempatan kali ini Kita peringatan Isra' wal mi'raj Adik-adik rahimahkumullah Nabi sallallahu aleyhi wasallam Telah bersabda Uti tubil burak Didatangkan kepadaku burak Faraki betuhu Hatta Ataitu Baital Maqdis Aku Naik burak ini Kata Nabi Sehingganya Aku tiba Di Baitul Maqdis Baitul Maqdis itu dimana Dimana Dekat Polresta Bandar Lampung Oh itu SMA 2 Betul Di Palestina Sampai di Palestina Sampai di Palestina Masjid Al-Aqsa Kemudian Aku Kata Nabi Salat Dua Raka'ah Ini Perlu anda ingat ini Isra' wal mi'raj Itu Bukan Pertama Kali Perintah Solat Pak Usat ulang ya Isra' wal mi'raj Itu Bukan Pertama Kali Perintah Solat Tapi Isra' wal mi'raj Itu Pertama Kali Perintah Solat Yang Lima Waktu Ada Kata Lima Waktunya Karena Solat Sudah Ada Sejak Awalnya Nabi Adam Solat Nabi Ibrahim Solat Nabi Musa Juga Solat Awal Islam Nabi Kita Diutus Juga Solat Tapi Belum Yang Lima Waktu Aku Masjid Aku Masjid Kata Nabi Lalu Solat Dua Rakaat Kemudian Aku Keluar Minah Yat Masjid Di Beranda Masjid Ketika Keluar Mendatangi Aku Malaikat Jibril Dengan Segelas Susu Di Tangan Kanan Dan Segelas Khomer Di Tangan Kiri Halo Tahu Khomer Tidak Khomer Itu Bahasa Kitanya Apa Apa Alkohol Bukan Alkohol Karena Alkohol Bukan Khomer Kan Alkohol Itu Jamuk Jamuk Khomer Itu Kalau Dalam Bahasa Umumnya Miras Minuman Keras Bahasa Tradisionalnya Tua Kalau Kata Orang Kampung Susu Gendruo Susu Juga Tapi Buat Gendruo Warnanya Sama Putih Susu Ya Putih Khomer Ya Putih Disodorkan Kepada Nabi Nabi Sempat Mikir Mau Minum Yang Mana Ya Wajar Nabi Mikir Karena Waktu Itu Khomer Belum Haram Masih Boleh Diminum Maka Kata Nabi Pakhtar Tulaban Aku Pilih Segelas Susu Wa Kala Jibril Jibril Berkata Ikhtar Tal Fitrah Muhammad Pilihan Kamu Fitrah Tepat Sekali Dalam Matan Yang Lain Redaksi Hadis Yang Lain Dikatakan Lakod Asabtal Hak Pilihan Kamu Benar Jibril Kata Nabi Seandainya Tadi Saya Salah Minum Salah Milih Apa Jadinya Kata Jibril Muhammad Seandainya Kamu Salah Minum Yang Kamu Minum Adalah Khomer Maka Itu Akan Menjadi Pertanda Umat Umat Bakal Peler Semua Untung Nabi Nabi Tidak Salah Milih Minumnya Susu Nah Ini Pelajaran Buat Kita Buat Anak Anak Sekalian Kita Ini Sedang Dihadapkan Dengan Fenomena Akhir Zaman Banyak Orang Pinter Tapi Belum Tentu Benar Masalah Terbang Terbesar Bangsa Kita Ini Banyak Orang Pinter Tapi Tidak Benar Kita Ambil Perbandingan Orang Goblok Tidak Benar Mapsadat Kerusakannya Kecil Kalau Orang Goblok Tidak Benar Paling Nyuri Potak Amal Di Mesjid Itu Orang Goblok Tidak Benar Berangkat Ke Mesjid Bawa Sendal Jepit Pulangnya Bawa Sendal Kulit Itu Kerjaan Orang Goblok Tidak Benar Tapi Kalau Orang Pinter Tidak Benar Hancur Negara Kita Ini Itu Kan Yang Korupsi Orang Orang Pinter Semua Ya Maka Benar Kalau Pesan Pak Kepala Sekolah Tadi Kita Ingin Menciptakan Generasi Yang Berkarakter Karena Ini SMA Negeri Dua SMA Terbaik Di Provinsi Lampung Iya Apa Ya Mau Tepuk Tangan Ya Boleh Kalau Mau Tepuk Tangan Dulu Anda Ini Calon Calon Pemimpin Bangsa Pak Ustadz Doakan Di Antara Anda Sekarang Ini Ada Yang Jadi Presiden Nantinya Ada Yang Jadi Gubernur Ada Yang Jadi Wali Kota Tapi Jangan Lupa Kalau Ada Yang Jadi Presiden Pak Ustad Jadikan Menteri Agama Ya Iya Nanti Pak Kepala Sekolah Menteri Pendidikan Ya Muridnya Udah Hebat Soalnya Kita Ingin Menciptakan Generasi Generasi Yang Berkarakter Pinter Sekaligus Bener Karena Kalau Orang Pinter Enggak Bener Hancur Negara Kita Ini Maksadat Kerusakannya Besar Sekali Coba Lihat Yang Ditangkep KPK Itu Orang Pinter Semua Kita Belum Pernah Nonton Berita Ada KPK Nangkep Petani Lagi Belepotan Tanah Sawah Ini Pak KPK Ngapa Petani Ditangkep Ini Petaninya Korupsi Lumpur Sekarung Gak Ada Ceritanya Maka Ini Ada Anekdot Ini Kerjaan Anak Pinter Tapi Gak Bener Yang Cerita Gus Ipul Sekarang Wali Kota Pasuruan Kalau Gak Salah Mantan Menteri Turun Jadi Wakil Gubernur Turun Lagi Jadi Wali Kota Jadi Beliau Cerita Disitu Bondok Ada Kejadian Guru SMA Praktikum Sama Murid Murid Disiapkan Satu Gelas Isinya Air Tawar Satu Gelas Isinya Alkohol Didiamkan Setengah Jam Disiapkan Semangkuk Cacing Semangkuk Cacing Ini Tahu Cacing Gak Kira-kira Anda Pasur Ulang Lagi Segelas Air Tawar Segelas Alkohol Disiapkan Semangkuk Cacing Mau Dipraktekkan Murid Murid Protes Maaf Buk Buk Guru Ngapak Kata Buk Guru Praktek Gak Usah Dilanjutkan Lo Ngapak Kalian Jijik Sama Cacing Bukan Jijik Sama Cacing Buk Guru Kami Murid Murid Ini Sudah Ngerti Semua Ngapain Lagi Dipraktekan Kaget Buk Guru Hebat Murid Zaman Sekarang Belum Dipraktekan Sudah Ngerti Duluan Oke Kata Buk Guru Ibu Pengen Tahu Kayak Mana Kalian Mempraktekannya Sama Murid Murid Dipraktekan Segumpulan Cacing Di Parah Separuh Masukin Gelas Yang Isinya Air Tawar Separuh Masukin Gelas Yang Isinya Alkohol Didiamkan Setengah Jam Sudah Lewat Setengah Jam Kata Murid Murid Lihat Buk Guru Cacing Yang Masuk Air Tawar Masih Hidup Sampai Sekarang Yang Masuk Alkohol Mati Semua Maka Buk Guru Kata Mereka Praktek Menunjukkan Kalau Kita Ingin Bebas Dari Cacingan Banyak Banyak Minum Alkohol Astag Surah Azim Itu Mirip Nge Pinter Tapi Gak Benar Pantesan Anak Muda Zaman Sekadang Demen Mabok Kalau Ditanya Ngapa Bang Mabok Biar Gak Cacingan Kata Dia Iya Siagak Masuk Akal Cacing Masuk Air Tawar Hidup Cacing Masuk Alkohol Mati Semua Kita Dihadapkan Dengan Situasi Ini Banyak Orang Pinter Tapi Enggak Benar Bahkan Yang Sangat Membahayakan Sekarang Ini Narkoba Tempoh Hari Di Bandar Lampung Ini Wilayah Zona Merah Narkoba Sudah Menjadi Zona Hitam Narkoba Kita Sempat Lalai Gara Gara Pandemi Kita Sempat Lalai Gara Gara Mikirin Corona Terus Padahal Yang Lebih Bahaya Dari Corona Yang Lebih Bahaya Dari Omikron Yang Lebih Bahaya Dari Pandemi Narkoba 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 Adik Adik Lintas Generasi Anak SD Sudah Pake Narkoba Sekarang Pak Ustad Ngerukiah Anak Kelas 5 SD Umur 10 11 Tahun Saya Tanya Ibunya Anaknya Kena Apa Bu Kesambet Gendruwa Lo Kok Tahu Tahu Dari Mana Kesambet Gendruwa Ini Anak Saya Ustadz Sudah Di Rukiah 10 Kiai 15 Ustadz Tapi Nggak Mempan Hebat Amat Ini Jangan Jangan Jinnya Jin Melenial Jin Melenial Itu Dibacain Patehah Nggak Mempan Dibacain Ayat Kursi Jin Malah Hapal Dibacain Yasin Jin Malah Nantang Kata Jin Gue Nggak Takut Sama Ustadz Gue Takutnya Sama Tukang Permak Lepis Karena Ada Tulisannya Permak Jin Segala Jenis Iya Juga Yakin Begitu Di Rukiah Anak Kelas 5 SD Ini Ternyata Memang Tidak Ada Jin Tidak Ada Gendruwok Nya Loh Anak Saya Nggak Tau Kata Saya Bawa Ke rumah Sakit Jiwa Di Tangan Sikiater Rujuk Ke Spesialis Sarab Apa Kata Doktor Sarab Hancur Sarab 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 Gara Gara Kebanyakan Ngelem Aibon Nahu Babilahi Mingdan Makanya Adik-adik Anak-anak Jangan Jajal 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 Narkoba Sabu Tak Terbeli Ganja Tak Terbeli Aibon Di Mbah Orang Tuanya Kaya Bapaknya Dagang Di Pasar Cimeng Ibunya Dagang Di Pasar Bambu Kuning Rumahnya Saja Kaya Gedung Tiga Tingkat Sugih Kaya Raya Tapi Lalai Dengan Anak Anak Nya Jangan Sampai Kejadian Sedemikian Rupa Jangan Coba Coba Dengan Narkoba Ada Yang Kedua Sekarang Yang Bahayanya Sama Dengan Narkoba Main Game Online Betapa Banyak Kerusakan Sarap Gara-gara Main Game Hati-hati Anda Cerdas Anda Pintar Tapi Kalau Sudah Kecanduan Game Online Tak Ada Gunanya Kepintaran Dan Kecerdasan Itu Jangan Korbankan Masa Depan Baik Lanjut Kira-kira Selesai Minum Susu Nabi Kita Kemudian Kami Kata Nabi Dibawa Naik Ke Langit Dunia Langit Yang Pertama Jarak Antara Bumi Kita Dengan Langit Yang Pertama Itu Kana Mepedaruhu Khamsina Alfasanah Sama Dengan Jarak Tempuh Perjalanan Lima Puluh Ribu Tahun Lamanya Subhanallah Makanya Benar Kalau Patapak Kepala Tadi Sampai Kalau Enggak Pakai Teori Kecepatan Cahaya Enggak Nangkep Kita Karena Yang namanya Burak Itu kan Kalbar Satu Satu Langkah Burak Itu Seperti Kilat Yang Menyebar Saking Cepatnya Satu Langkah Burak Itu Karena Kalau Pakai Kemampuan Manusia Biasanya Enggak Nyampe 50.000 Tahun Jarak Tempuh Perjalanan Enggak Nyampe Kita Umur Yang Enggak Nyampe Sampai Di Pintu Langit Pertama Jibril Minta Dibukakan Pintu Dibukakan Pintu Langit Pertama Untuk Kami Kata Nabi Ketika Itu Saya Berjumpa Dengan Nabi Adam Bapak Moyang Umat Manusia Manusia Pertama Yang Diutus Kemuka Bumi Itu Nabi Adam Walaupun Malaikat Sempat Protes Ngapasih Ya Allah Di Bumi Ini Dikasih Manusia Itu Protes Malaikat Kan Ngalu Atta Jalu Fiha Mayyupsidu Fiha Wayas Fikud Dima Ngapasih Ya Allah Engkau Jadikan Di Muka Bumi Itu Manusia Yang Dia Akan Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Wayas Fikud Dima Dan Mereka Akan Menumpahkan Darah Ini Buktinya Sekarang Perang Rusia Versus Ukraina Manusia Menumpahkan Darah Itulah Kerjaan Manusia Kerjanya Berbuat Kerusakan Berperang Menumpahkan Darah Sejak Zaman Dahulu Sampai Akhir Zaman Cuma 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 Begini Adik Ada Ilmunya Ini Indonesia Negara Non Blok Tidak Mau Pihak Sana Tidak Mau Pihak Sini Satu Nah Ini Harus Digalakkan Lagi Pelajaran Mengenai Gerakan Non Blok Itu Penting Buat Wawasan Kebangsaan Dua Indonesia Ini Bukan Negara Penjajah Karena Kita Kelamaan Dijajah Jadi Kita Tidak Punya Pengalaman Menjajah Negara Asing Pelajaran Yang Ketiga Ternyata Harus Begitu Intonasinya Pelajaran Ketiga Kita Bisa Berbuat Banyak Kalau Kita Menjadi Negara Yang Besar Coba Kita Ambil Contoh Tiga Negara Hebat Di Dunia Ini Amerika Dengan Politik Internasional Negara Paman Sam Dia Bisa Mengontrol Dunia Rusia Dengan Teknologi Persenjata Semua Negara Takut Sama Rusia Cina Dengan Kemajuan Ekonominya Cina Bisa Ngutangin Amerika Saking Kayanya Cina Saking Hebatnya Perekonomiannya Maksudnya Begini Seandainya Politik Indonesia Sehebat Amerika Seandainya Persenjataan Kita Secanggih Rusia Seandainya Ekonomi Kita Sehebat Cina Indonesia Bisa Mengontrol Dunia Internasional Kita Bisa Menolong Negara Lain Yang Tertindas Artinya Begini Adik Anda Kedepannya Jangan Lagi Ribut Masalah Politik Ini Cuman Beda Pilihan Politik Aja Ribut Kayak Mupisahan Surga Meneraka Jangan 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 Ribut Dengan Isu Agama Jangan Ribut Dengan Isu Yang Sepele Orang Cina Sudah Maju Amerika Sudah Terbang Rusia Sudah Maju Anda Yang Harus Ciptakan Teknologi Anda Yang Harus Kuasai Dunia Seribu Tentara Sejuta Tentara Sepuluh Juta Tentara Tentara Gak Ada Guna Kalau Teknologinya Kalah Makanya Anda Harus Maju Kita Jayakan Indonesia Negara Lain Yang Tertindas Di Muka Bumi Setuju Gak Kira 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 Langsung Menyambut Aku Kata Nabi Dan Mendoakan Aku Dengan Kebaikan Kebaikan Ngobrol 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 Sama Nabi Adam Ada Yang Aneh Di Sebelah Kanannya Banyak Bayangan Bayangan Putih Di Sebelah Kirinya Banyak Bayangan Hitam Penampakan Nabi Bertanya Sama Jibril Mereka Ini Siapa Jibril Kata Jibril Muhammad Yang Kanan Itu Arwah Anak Cucu Nabi Adam Yang Bakal Masuk Surga Semoga Kita Termasuk Diantaranya Allahumma Amin Ashab Yamin Namanya Yang Sebelah Kiri Jibril Yang Sebelah Kiri Itu Namanya Ashab Simal Golongan Kiri Arwah Anak Cucu Nabi Adam Yang Bakal Masuk Neraka Semoga Kita Semua Tidak Termasuk Diantaranya Allahumma Amin Ngobrol Ngobrol Sama Nabi Adam Kemudian Kami Kata Nabi Naik Ke Langit Yang Kedua Jibril Minta Dibukakan Pintu Dibukakan Pintu Langit Yang Kedua Ketika Itu Saya Kata Nabi Berjumpa Dengan Nabi Isa Nabi Yahya Anayhim Assalam Diingat Langit Pertama Ketemu Sama Nabi Siapa Adam Langit Kedua Ketemu Dengan Nabi Isa Dan Nabi Yahya Anayhim Assalam Dua Nabi Ini Pelajaran Bagi Kita Dua Nabi Ini Korban Kejahatan Yahudi Jadi Jangan Heran Kalau Israel Itu Jahat Karena Nabi Aja Mereka Siksa Nabi Isa Mereka Salib Bahkan Nabi Yesaya Nabi Yesaya Lebih awal Lagi Nabi Yesaya Mereka Gergaji Putus Badannya Kebiasaan Orang Yahudi Membunuh Nabi Itu Sudah Kerjaan Mereka Banyak Nabi Nabi Mereka Aniyaya Nabi Yahya Nabi Isa Diangkat Ke langit Yang kedua Cuman Ada kabar Ini wajib Kita imani Nabi Isa Akan Turun Lagi Kemuka Bumi Ini Dulu Nabi Nabi Isa Wafat Di Usia 36 Tahun Masih Bujang Belum Menikah Nanti Nabi Isa Akan Turun Lagi Dan Menikah Saya Doakan Istrinya Orang Bandar Lampung Ya Biar Nabi Isanya Sering Sering Ke Bandar Lampung Keren Nabi Isa Itu Akan Turun Lagi Nantinya Ini Harus Kita Imani Tujuan Nabi Isa Turun Sebagai Apa Menjadi Khalifah Internasional Ini Ilmu Buat Adik-adik Sekaligus Wawasan Kebangsaan Jangan Pernah Ikut Ikutan Dengan Orang Yang Jualan Khilafah Ini Banyak Generasi Muda Yang Rohis Angkat Tangan Mana Yang Rohis Rohis Yang Ikut Rohis Ada Enggak Hati-hati Karena Jaman Dulu Mungkin Sekarang Tidak Lagi Masuknya Ideologi Khilafah Itu Dari Rohis Makanya Sekarang Saya Heran Kerja Di Ibiacukai Tapi Jualannya Khilafah Negakkan Khilafah Kerja Di Perpajakan Ingin Menegakkan Khilafah Jadi Aparatus Sifil Negara Ingin Menerikan Khilafah Ternyata Dapatnya Waktu Di Rohis Karena Dia Anak Pinter Masuk Stan Dari Situ Kemudian Terus Berkembang Nah Ini Buat Adik Adik Pak Ustaz Kasih Bekalnya Tidak Ada Satupun Dalil Dalam Quran Dan Hadis Yang Memerintahkan Menegakkan Khilafah Jadi Kalau Ada Orang Entah Judulnya Usad Atau Apa Namanya Ngajak Kita Menegakkan Khilafah Cara Ngebantahnya Gampang Tunjukkan Satu Saja Dalil Yang Mewajibkan Menegakkan Khilafah Dalam Quran Dan Hadis Tidak Ada Perintahnya Karena Khilafah Akhir Zaman Tidak Diperintahkan Ada Dengan Sendirinya Nanti Ketika Nabi Isa Diutus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Logikanya Kayak Mana Sebelum Nabi Isa Turun Ada Yang Namanya Dajjal Nanti Dajjal Yang Mata Satu Itu Dajjal Dia Turun Dajjal Sudah Ada Bukan Turun Keluar Dari Sebuah Pulau Nggak Keluar Dari Sebuah Pulau Menjajah Dunia Internasional Didahului Dengan Kemarau Tiga Tahun Berturut Tahun Pertama Dikurangi Sepertiga Hujan Tahun Kedua Dikurangi Dua Pertiga Hujan Tahun Ketiga Tidak Ada Hujan Sama Sekal Maka Karena Kemarau Tiga Tahun Kata Nabi Maka Tidak Ada Satu Satupun Daun Hijau Kering Semua Kebun Mati Semua Sawah Kering Semua Semua Umat Sedunia Internasional Ini Kelaparan Semua Jajal Menjajah Makanya Kalau masih Turun Hujan Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dajal Masih Tange Iya Masih Tange Walaupun Banjir Gak Apa-apa Banjir Juga Dajal Masih Tange Karena Gak Kuat Kita Ngadepin Dajal Itu Coba Bayangkan Perut Keroncongan Gak Makan Sama Sekali Ketika Itu Dajal Datang Man Pecel Lili Nah Langsung Telap Iman Kita Beriman Sama Dajal Ketika Dajal Sudah Menjajah Semua Negara Hancur NKRI Bubar Amerika Bubar Rusia Eropa Bubar Negara Arab Bubar Afrika Bubar Bubaran Semua Nah Waktu Itu Yang Bisa Membunuh Dajal Cuman Nabi Isa Karena Nabi Isalah Superman Nabi Isalah Batman Nabi Isalah Speiderman Nabi Isa Super Hero Maka Semua Umat Di Muka Bumi Ini Mengangkat Nabi Isa Sebagai Khalifah Itu Kejadian Sesungguhnya Beliau Akan Memimpin Dunia 40 Tahun Lamanya Nah Tentara Nabi Isa Itu Namanya Tentara Al-Mahdi Imam Mahdi Tentara Imam Mahdi Itu Pakai Bendera Hitam Nah Ini Ilmu Buat Adik-adik Imam Mahdi Nanti Pakai Bendera Hitam Dan Perlu Pak Ustaz Kasih Tahu Yang Pakai Bendera Hitam Sebelum Imam Mahdi Perang Sama Dajjal Semua Bendera Hitam Palsu Pernah Lihat Bendera Hitam Orang Demo Di TV Kan Atau Demo Di Bandar Lampung Ini Saya Kadang Ketawa Kebohongan Terbesar Di Indonesia Abad Modern Adalah Adanya Sebutan Bendera Tauhid Ratusan Juta Rakyat Indonesia Dibohongi Dengan Sebutan Bendera Tauhid Nah Ini Pak Ustaz Kasih Pencerdasan Sejak Kapan Tauhid Punya Bendera Coba Sejak Kapan Tauhid Punya Bendera Mengapa Saya Gelip Kok Jarang Yang Ngebantah Ini Pak Ustaz Bacakan Hadisnya Dulu Apabila Kalian Melihat Bendera Hitam Dikibarkan Tetaplah Di Bumi Kalian Masing Jangan Gerakkan Tangan Kalian Jangan Gerakkan Kaki Kalian Jangan Ikut Ikutan Mereka Karena Mereka Itu Kelompok Bendera Hitam Pals Hati Mereka Keras Keras Bagaikan Baja Makanya Sudah Ikut Ikutan Bendera Hitam Itu Keras Betul Hatinya Susah Didakwahi Susah Diceramahi Ini adik-adik Anak-anak Halo Dapat Dua modal Jangan Mau ikut-ikutan Sama yang Ngajak Khilafah Itu Ngembubarin Negaranya Sendiri Jangan Pernah Ikut-ikutan Pakai Bendera Hitam Karena Itu Bendera Hitam Palsu Pak Ustaz Luruskan Juga Fatwa Ulama Di Aceh Haram Hukumnya Menulis Kalimat Tauhid Di Bendera Karena itu Bukan tempatnya Makanya Kerajaan Saudi Sudah Mau Merubah Bendera Saudi Sudah Mau Dihilangkan Tulisan Kalimat Tauhid Di Benderanya Karena Kenapa Kalau Musim Piala Dunia Arab Saudi Jadi Lulus Peserta Piala Dunia Benderanya Masuk Di Bola Ditendangin Ada Kalimat Tauhid Di situ Coba Sekali-kali Ke pasar Beli Tiker Ornamen Bendera Negara Peserta Piala Dunia Di tikernya Ada bendera Saudi Arabia Ada tulisan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Kita duduk Disana Haram Hukumnya Nih adik-adik Jangan ikut-ikutan Bias-bias Agama Pakai topi Ada tulisan Kalimat Tauhid Gak boleh Kita ini Soh islami Tapi salah Pakai baju kaos Ada tulisan Kalimat Tauhid Gak boleh Di baju Nanti kalau Dicuci Masuk toilet Dosa Itu Gak boleh Termasuk Ibu-ibu Ibu guru Saya ingetin Leon Tin Kalung Itu Jangan Lapaz Allah Islami Tapi Salah Karena Gak bisa Masuk Toilet Nabi Punya Cincin Ada lapaz Allah Di cincinnya Begitu Nabi Masuk Toilet Harus Dilepas Cincin Dan Diletakkan Di depan Nanti Ibu-ibu Mampin Ke Toilet Pombensin Pakai Leontin Allah Dikalung Begitu Mau Masuk Toilet Lepas Kalungnya Taruh Di depan Begitu Keluar Toilet Mana Kalung Saya Ternyata Sudah Ada yang Mengamankannya Daripada Lapaz Allah Yang Benar Itu Mending Nama Suaminya Hendra Kusayang Beg Keren Pak Pak Kepsif Ya Mending Nama Suami Daripada Lapaz Allah Maksud Pausat Apa Ada Orang Gayanya Si Pengen Islami Tapi Salah Kalimat Tauhid Itu Diakini Dizikirkan Dan Diamalkan Dalam Kehidupan Bukan Dijadikan Simbol Bukan Dijadikan Bendera Bukan Ditaruh Di Topi Bukan Ditaruh Di Baju Bukan Tempatnya Tetangga Saya Bikin Pagor Gede Banget Pagor Itu Tulisannya La Ilaha Ilallah Pas Kebetulan Ada Anjing Kencing Disitu Tak Koto Sekalian Tak Kirim Kedian Pak Kalimat Tauhid Dikencing Nama Anjing Abis itu Dia langsung Istighfar Langsung Dia Apusnya Kalimat Tauhid Ya Iyalah Lagian Ini Kan Bukan Tempat Ya Pak Kata Saya Jangan Soalan Islam Tapi Tidak Pada Tempat Nah Ini Ilmu Buat Adik-adik Karena Anda Ini Kan Generasi Muda Suka Dengan Hal-hal Yang Baru Jangan Jangan Mudah Terperdaya Baik Kita Lanjut Setengah Sebelas Saja Naik Lagi Ke Langit Yang Ketiga Dibukakan Pintu Langit Yang Ketiga Ketika Itu Saya Kata Nabi Berjumpa Dengan Nabi Yusuf Anai His Salam Nabi Yusuf Ini Diberi Separuh Ketampanan Dari Semua Ketampanan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Ganteng Sekali Saking Ganteng Sampai Saking Ganteng Tapi Nabi Yusuf Ganteng Taat Kepada Allah Apa Hikmah Dari Sosok Nabi Yusuf Buat Kita Semua Halo Halo Nabi Yusuf Itu Budak Sahaya Budak Tapi Bisa Menjadi Raja Itu Hikmah Bagi Kita Semua Gara 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 Beliau Mampu Mengendalikan Hawa Napsunya Digoda Oleh Zuleyikho Permaisuri Istana Yang Sangat Cantik Tapi Nabi Yusuf Tidak Tergoda Ada Hawa Napsu Tapi Beliau Mampu Mengendalikan Hawa Napsunya Makanya Buat Adik-adek Mau Nggak Jadi Orang Besar Mau Jadi Pemimpin Bangsa Cantoh Nabi Yusuf Jangan Ikut-ikutan Hawa Napsu Ya Segini Ajalah Sederhananya Ini Wayahnya Belajar Nggak Usah Dululah Mikirin Cinta Cintaan Setuju Nggak Kira-kira Fokus Saja Belajar Ini Buat Yang Cewek-cewek Dulu Pak Usah Ingatkan Saya Berdirilah Biar Kelihatan Yang Cewek-cewek Coba Naikin Buat Yang Gadis-gadis Pak Usah Ingatkan Jangan Jangan Pernah Percaya Sama Rayuan Laki-laki Setuju Enggak Kira-kira Hati-hati Sama Rayuan Laki-laki Laki-laki Zaman Modern Ini Banyak Modus Betul Apa Betul Ini Pak Usah Pengen Ngasih Tahu Modus Laki-laki Itu Ada Tiga Macam Pengen Tahu Tidak Halo Modusnya Cowok-cowok Ada Tiga Macam Satu Modus Mukhopapah Dua Modus Mutawasitoh Tiga Modus Mughalagoh Itu Modus Apa Najis Gira-gira Ini Pelesetan Modus Mukhopapah Ini Modus Minimum Modus Paling Kecil Modus Paling Sederhana Ngecet Ceweknya Sayang Beuh Gaya Lo Gaya Lo Sudah Makan Belum So Care Sayang Sudah Mandi Belum Belum Kok Belum Si Mager Pikir Saya Mager Apa Malas Gerak Tak Temenin Ya Enak Aja Ini Modus Mukhopapah Modus Modus Paling Ringan Naik Lagi Nanti Modus Medium Modus Tengah Tengah Jam Dua Malam Ngecet Ceweknya Sayang Tahajud Yuk Beuh Keren Keren Ngajak Tahajud Dia Begitu Si cewek Ngebaca Masya Allah Nggak Nyangka Gua Di sekolah Kayaknya Nakal Tapi Kok Ngajak Tahajud Padahal Aslinya Dek Bukan Tahajud Nonton Bola Dia Ini Modus Mutawasito Modus Tengah Tengah Nanti Naik Dia Modus Mughalawgah Modus Paling Tinggi Modus Maksimum Mau lulus SMA2 Sayang Sebentar Lagi Kita Lulus Kita Akan Terpisah Jarak LDR Apa sih LDR itu Long Distance Relationship Bahasa Kurang Pinter Bahasa Inggrisnya LDRan Saya Bakal Kuliah Ke Jogja Kamu Kuliahnya Di Papua Jauh Banget Ya Jaraknya Sayang Karena Kita Bakal Terpisah Jarak Yuk Kita Bikin Bukti Cinta Buktikan Cintamu Padaku Jangan Sekali Kali Kalau Sudah Kayak Gitu Ingat Adik Remaja Putri Para Siswi Pausat Ingatkan Modus Habis Manis Sepah Dibuang Sakit Terasa Belakangan Coba Ingat Kata Almarhum Pak Kiyai Haji Zain Yudin MZ Laki Laki Zaman Sekarang Punya Slogan Begini Aku Lihat Aku Dekat Aku Pikat Aku Dapat Aku Sikat Aku Minggat Bangsat Habis Manis Sepah Dibuang Hati-hati Nah Buat Yang Cowok Cowok Ingat Jangan Nyakitin Anak Orang Fokus Saja Belajar Ini Ada Resep Yang Buat Yang Cowok Cowok Adik-adik Para Siswa Sukseskan Diri Anda Karena Laki-laki Emang Gak Penting Tampang Betul Gak 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 Penting Tampang Yang Penting Mapan Bro Setuju Gak Gara-gara Cowok Ganteng Udah Ganteng Dompet Nipis Kerjaannya Melorotin Cewek Prit Gak Laku Gak Gak Penting Laki-laki Tampang Yang penting Mapan Lihat Sulek Utis-utis Nak Tampang Si biasa Aja Tapi Dompetnya Bro Duitnya Banyak Semua Cewek Demen Nama Sulek Karena Memang Begini Nih Pak Ustaz Kasih Tahu Cewek Kalau Masih Begini Begini Nih Kalau Masih Remaja SMA Begini Yang Dilihat Dari Cowok Itu Yang Tampang Maka Wajar Kalau Seumur Anda Anda Ini Yang Cewek Yang Siswi Ini Koleksi Foto Di Kamarnya Lim Ho Wajar Iya Kan Cowok Yang Ganteng Ganteng Itu Umurnya Memang Ya Nggak Mungkin Siswi Nakutin Kuntilanak Gitu Itu Umurnya Tapi Perempuan Berubah Begitu Sudah Umur Selawek 30 Tahun Perempuan Berubah Yang Dia Dilihat Dari Laki-laki Bukan Tampan Tapi Kalau Bisa Punya Laki-laki Punya Cowok Yang Mapan Walaupun Palaknya Peyang Mukanya Bopeng Idung Blesek Katakan Tapi Kalau Mapan Gajinya Gede Punya Perusahaan Beuh Punya Kemampuan Entrepreneur Yang Canggih Sukses Nggak Kelihatan Peyangnya Nggak Ada Bopengnya Yang Penting Duitnya Bro Ngemapankan Diri Anda Kalau Bisa Jadi Youtuber Hebat Nih Youtube Di Subscribe Jangan Lupa Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah Youtube Saya Ini Subscriber Sudah 58 Ribu Jadi Alhamdulillah Bulan Kemarin Bayaran Bulannya Sudah 20 Juta Sebulan Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Cuman Maceramah Begini Enak Kan Mudah Kitanya 20 Juta Kalah Gaji Kepala Sekolah Apalagi Apalagi Adik Adik Ini Yang Pinter Main Game Nah Game Itu Kalau Bisa Jangan Dibuat Konsumtif Game Itu Tapi Dibuat Produktif Itu yang Punya Game Yang Di Upload Di Youtube Bisa Miliaran Perbulan Hasilnya Luar biasa Dibuat Produktif Jangan Dibuat Konsumtif Kita Dibuat Bermanfaat Sekali Di Balik Lagi Ketadi Perempuan Kalau Udah Umur 30 Tahun Yang Dilihat Mapan Apa Berhenti Sampai Disitu Begitu Umur 40 Perempuan Berubah Yang Diharapkan Dari Suaminya Bukan Cuman Mapan Tapi Kalau Bisa Suaminya Ada Jabatan Ya Enggak Ketan Jadi Kepala Sekolah Keren Ah Minimal Jadi Ketua RT Minimal Ketua RT Itu Jabatan Kalau Ada Acara Di Lingkungan Apa Kata Pembawa Acara Yang Kami Hormati Bapak Ketua RT Kata Biniknya Be Laki Gua Itu Ada Prestisnya Begitu Umur 50 Perempuan Berubah Lagi Yang Dilihat Dari Suaminya Bukan Jabatan Tapi Kesetiaan Karena Mak Sudah Menepus Kok Kesetiaan Bok Iya Ustaz Gak Guna Tampan Kalau Kanji Gak Guna Mapan Kalau Kawin Lagi Iya Juga Gak Guna Jabatan Kalau Gak Setia Yang Penting Kesetiaan Apa Perempuan Puas Disetia Tidak Juga Begitu 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 Umur 60 Tahun Yang Diharapkan Dari Suaminya Bukan Kesetiaan Tapi Kesehatan Lo Kesehatan Bu Iya Ustaz Repot Ngurus Laki Setruk Bengek Prostat Bocor Kelet Iya Juga Ya Mana Cerewet Lagi Istri Telat Ngambil Anduk Marah Istri Telat Bikin Teh Marah Istri Sambil Ngaduk Teh Ngebatin Kapan Matinya Orang Sapil Makanya Buat Adik-adik Kasih Tahu Sama Papah Papah Jangan Cerewet Sama Mamah Itu Nanti Didoain Cepat Mati Soalnya Jadi Balik Lagi Mapankan Diri Anda Sukseskan Diri Anda Menjadi Orang Baik Orang Yang Berhasil Itu Istimewa Baik Lanjut Dikit Lagi Nabi Naik Yang Keempat Ketemu Dengan Nabi Idris Anayhi Salam Nabi Yang Paling Rajin Puasa Naik Ke Langit Yang Kelima Nabi Kita Ketemu Dengan Nabi Langit 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 Yang Ketujuh Dibukakan pintu langit yang ketujuh Nabi kita disambut oleh Nabi Ibrahim Ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur Pintu gerbang untuk masuk ke Sidratul Muntaha Kemudian saya kata Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha itu adik-adik kampungnya para malaikat Jadi kalau ditanya kampung malaikat dimana Sidratul Muntaha Tempat tinggalnya Jibril pas di tengah-tengah Sidratul Muntaha Lalu Nabi naik lagi ke atas sendirian Tidak ditemani oleh malaikat Jibril Lalu Nabi menghadap Allah Ta'ala Nabi tidak berani mengangkat kepalanya Beliau duduk bersimpu Lantas kemudian beliau berkata At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah Tapi nyebutnya jangan duduk bersimpu ya Lebih tepat nyebutnya duduk tasahud Baik tasahud awal maupun tasahud akhir Tidak disebutkan bentuk duduknya kayak mana Tapi kira-kira antara duduk tasahud awal atau tasahud akhir Nabi mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah Ini anak-anak ucapan kita ketika menghadap Allah Nanti jangan sampai ketemu Allah di hari akhirat Kita mengucapnya salah Assalamualaikum ya Allah Tidak boleh Sama Allah tidak boleh mengucapkan salam Karena Allahumma antasalam Karena Allah yang punya asalam Allah adalah asalam Maka ucapan yang benar adalah at-tahiyat Maka Allah menjawab ucapan Nabi Apa kata Allah? Assalamualaikum Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Warahmatullahi Nabi menjawab lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Wa alaibadillah Assali'in Ashadu an la ilaha Illallah Tunjuk diangkat Ini ada empat kaipia Imam Hanafi Begini adik-adik buat pengetahuan La ilaha Illallah turun Tidak digenggem tangannya Ini madhab Hanafi Yang banyak India Pakistan Bangladesh Eropa Sebagian Arab Madhabnya Hanafi Tidak digenggem tangan La ilaha Illallah turun Kalau madhab sapi'i Illallah ngangkat Ini Indonesia Indonesia Malaysia Mesir sebagian Yaman Illallah diangkat Ini madhab sapi'i Kemudian yang berikutnya Dari at-tahiyat Udah diangkat Tuing dari at-tahiyat Ini madhab Hanbali Yang paling banyak di Arab Saudi Dari at-tahiyat udah diangkat Kemudian yang berikutnya Yang keempat Madhab Maliki Diangkat digoyang ke kanan ke kiri Tak 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 Ini madhab Maliki Di Indonesia ada yang nyontoh atas bawah Tak 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 Karena ada yang kanan kiri atas bawah Akhirnya ada yang muter-muter Weng 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 Begitu Ini Pak Ustaz ingin kasih pencerahan Buat adik-adik sekalian anak-anak Kalau mengamalkan Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Itu yang benar Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Maka di Malaysia Di Malaysia ini Bapak Ibu Semua sekolah formal Entah negeri atau swasta Wajib mengajarkan fikir madhab sapi'i Harus begitu Di Arab Saudi Sekolah formal Formal Swasta atau negeri Wajib mengajarkan fikir madhab hambali Nah bagus ini dipakai di Indonesia Bagus Karena ngapa? Indonesia ini madhab resminya sapi'i Makanya mohon maaf Betul Buat guru agama Yang lebih tepat Ajarkan madhab sapi'i Jadi jangan sampai nanti Anak-anak di sekolah Beda dengan apa yang dipelajari Dari orang tua Kalau negara-negara luar Sudah begitu Bapak Ibu Aturannya ketat sekali Di Malaysia Coba tanya Kunjungan ke sana Nggak boleh selain madhab sapi'i Ini bukan maksa Agar tidak membingungkan Sekaligus ini orang ribut-ribut Masalah toa masjid ya Kalau pengen tahu Di Malaysia Tawa hanya dipakai Untuk azan Seorang lima waktu saja Selain itu nggak boleh Tawa Itu Malaysia Itu Malaysia Arab Saudi Kalau nggak percaya Kalau haji umroh Jangan cuma ngedekem di hotel Sama ke masjid Keliling Ke tanah Arab itu Semua di daerah Arab Saudi Tawa masjid Hanya dipakai Buat azan saja Selain itu nggak boleh Masih enak di Indonesia Bisa salawatan Bisa pengajian akbar Bisa tadarusan Di toa masjid Di Arab nggak boleh Itu negara sumber Islam loh Makanya buat anak-anak Berhenti lah Ngegoreng-goreng masalah toa Kok ribut di media sosial Masalah toa Itu jangan percaya Sama hoax kita itu Oke mungkin ada yang Kepeleset omongan Tapi maksudnya bukan itu Bapak Ibu Ini penting Bagi kita semua Sekaligus juga saran Buat pejabat negara Kalau ngomong Bagusnya Diksinya dipilih Yang tepat sekali Agar tidak digoreng-goreng orang Dan tidak muncul persoalan Tapi balik lagi Masalah fikir itu begitu Ada adek Cuma saran saja Nggak maksa Kalau ngamalin fikir Ikuti yang umum Di lingkungan kita Karena ada temen saya tuh Pulang kampung berubah Goyang-goyang tunjuknya Lagi goyang-goyang Ditangkep sama anaknya Dilepas sama bapaknya Goyang-goyang lagi Tangkep lagi dilepas Sampai tiga kali Selasai solat Digebunya anaknya Kata saya Mas Yang salah bukan anakmu Kata saya Kita disini Nggak biasa Ngeliat yang goyang-goyang itu Makanya Sama anakmu Ditangkep Penting yang namanya Mengamalkan ajaran fikir Sesuai dengan Kebiasaan lingkungan Ini buat adik-adik Pau set kasih tau Ilmu tambahan ya Solat itu Kan banyak orang Indonesia Solat begini Ada Ini solat begitu tuh Nggak ada dalilnya itu Nggak ada fatwanya Kok solat begini Saya Kalau ada anak-anak rohi solat Begitu Mesti ditatar dulu Pikirnya itu Sejak kapan Solat begini tuh Nggak ada dasarnya itu Solat itu Sedekap tuh begini nih Ilmu Buat anda Sedekap itu Satu Begini Ini jelas hadisnya Jelas fatwanya Dua begini Di bawah pusat Asal jangan kebawahan ya Bahaya nantinya Dua begini Atau Tidak sedekap sama sekali Ini madab jafari Sama maliki Allahu akbar Tidak sedekap sama sekali Coba kalau naik haji Atau umroh Lihat Banyak orang solatnya Nggak sedekap Boleh Begini Bagus Begini Bagus Begini Bagus Begini Jauh banget Kayak orang Munya kek leher Jangan begitu Makanya penting Belajar agama itu Penting ya Baik Sekarang kita masuk Ke puncaknya Maka diwahyukan kepada saya Kata nabi Lima puluh solat Ditawar-tawar Tinggal lima waktu Solat Karena sudah sering dengar Nggak usah saya perpanjang Bahasan itu Nabi kemudian menyampaikan Allah ta'ala Berfirman Ya Muhammad Wahai Muhammad Innahunna khumsa Solawatin Sesungguhnya dari Lima puluh solat Tinggal lima waktu Solat Likulli solatin Asrun Satu solat Nilainya Sepuluh Padhalika khumsunah Solatan Maka jumlahnya Sama dengan Lima puluh solat Wa ahid Wa an-ni Ahdan Dan aku buat perjanjian Di sisiku Kata Allah Annahu Man hafadha Anaihinna Li waktihinna Adkhultuhul Jannah Sesungguhnya Barang siapa yang Menjaga lima Waktu solatnya Pada waktu-waktunya Aku masukkan dia Kedalam surga Wa man lam Yuhafid Anaihinna Li waktihinna Fala ahdalahu Indi Barang siapa yang Tidak menjaga lima Waktu solatnya Pada waktu-waktunya Tidak ada janji Di sisiku Solat Zuhur Mepet Asar Asarnya Numbur Maghrib Maghribnya Mentok Isa Isanya Ketiduran Subuhnya Kesiangan Ada yang Niat Solat Subuhnya Begini Usalli Fardos Subahi Rok Ataini Mustakbilal Qiblati Kodoan Dillah Tala Loko Kodoan Jam Lapan Solat Subuhnya Ada juga Ibu-ibu Niatnya Begini Usalli Fardos Subahi Rok Ataini Mustakbilal Qiblati Kesiangan Dillah Tala Loko Kesiangan Bu Jam Sembilan Solat Subuhnya Nanti Anak-anak Niru Apa kata Anaknya Usalli Fardos Subahi Wal Zuhri Wal Asri Wal Maghrib Wal Isai Kroyo An Oplosan Nila Hancur Solatnya Masih Mending Tetapi Kalau orang Jakarta Lain lagi Apa kata Orang Jakarta Subuh Maraton Zuhur Kesalon Asar Main Bat Min Ton Maghrib Mainin Hen Pon Isak Nonton Sinet Tron Mati Kena Semek Don Semek Don Malaikat Israel Selasai Menerima Perintah Surat Lima Waktu Nabi Pulang Sebelum Subuh Sudah Sampai Rumah Datanglah Malaikat Jibril Datang Lagi Jibril Nih Kum Fasendi Muhammad Berdiri Solah Jibril Yang Nasi Contoh Nabi Yang Ngamum Di Belakang Solat Subuh Dua Rakaat Zuhur Datang Lagi Jibril Muhammad Berdiri Jibril Solat Empat Rakaat Nabi Nyontohnya Asar Datang Lagi Maghrib Datang Lagi Isak Datang Lagi Cukup Lima Waktu Berarti Jibril Langsung Menyontohkan Kepada Nabi Tentang Bagaimana Mengerjakan Solat Fardu Lima Waktu Makanya Nabi Bersabda Ketika Mengajar Kepada Umatnya Solat Kalian Semua Sebagaimana Kalian Semua Melihat Aku Solat Demikian Ada Tanya Jawab Siap Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab